Intro Bapak jadi kerjanya serabutan Kadang hasilannya dua hari sekali, kadang ada kasih uang, kadang enggak gitu Soap kita juga enggak punya penghasilan kan ya, enggak ada apa-apa ada gitu Anak juga kerjanya hanya serabutan gitu, ada yang ngojek kan Terus yang paling besar yang enggak kerja Terus ada lagi yang paling kecil, jubutu biaya untuk sekolah ya Jadi kita kesulitan di situ juga gitu Makanya kita kadang-kadang suka ini Paling bapaknya hanya penghasilan dari mengobati gitu ya Karena ini dapat aja, jadi gaji bulan nanti kita ya Mungkin hanya dari pendapatan gaji RT ya Dan di RT itu kan enggak besar kan Itu hanya untuk biaya anak sekolah, untuk makan sehari-hari kita gitu ya Jadi kita dengan adanya kita dikasih bantuan ini, terbantu juga gitu kita Masalah keuangan sih ya, kayaknya sulit banget gitu Biasanya kan kita suka, kayak bapaknya sih suka ada yang manggil kerja gini Ini kayaknya sekarang susah banget gitu, jarang gitu yang manggil kerja Nah ini baru mulai kemarin aja tuh Senin, ada yang nyuruh gitu Biasanya kan suka kerjaan satu belum selesai, udah ada yang nyuruh ini gitu Nah sekarang kayaknya susah banget Sekini aja harus dapet tempatnya alhamdulillah Tapi buat sehari-hari masih cukup gitu pak Ini aja pak buat sehari-hari dikumpulin aja pak Sebetulnya kita punya pendapatan dari pagir 30 ribu, kita taruh 10 ribu gitu pak Buat makan 10 ribu gitu Ya pokok sama kita mungkin kalau berat, kemarin alhamdulillah ya, ada bantuan berat Karena kalau udah nggak ada berat, kita juga kusih juga nih Untuk makan sehari-hari lah setelahnya Ini sekarang kita aja lagi nggak masak, cuma masak nasi aja gitu Bersyukur sekali ya, karena dapet bantuan itu ya Jadi terbantu dah gitu, kita jadi mengurangi gitu Untuk kita, selama bulan puasa kan Bulan puasa itu kan kita pengeluaran doba kan Untuk bukanya, untuk sahurnya Kata-kata gitu, maka dengan adanya bantuan dari alhamdulillah gitu Kita jadi terbantu dah gitu, udah sedikit mengurangi beban gitu Kalau sekarang ini kan udah agak longgar ya, pandemi Jadi suami, istilahnya yang seragutan Masih adalah pemasukan walaupun agak lama Walaupun nggak setiap hari Anda sedikit-sedikit Yang tadinya pekerja, sebuah pekerja pabrik Banyak pengurangan Dari pengemudi grep, pengemudi ojek Banyak juga yang terhalang Apalagi penghasilan berkurang Terus dengan beban hidup yang banyak Dari cicilan motor, cicilan mobil Mungkin banyak juga yang sudah diambil kembali oleh Vena Terus yang dari perusahaan juga banyak yang di PHK Untuk banting setiap dagang pun Modal kurang Jadi artinya kita disini menjangkau juga Rekan-rekan yang ada di wilayah kami ini Yang mana tidak terkaput oleh pemerintah Ya seperti pedagang kopi Yang tadinya ada nongkrong kopi Perusahaan ini kan kawasan ada kawasan kuku Ternyata nongkrong juga banyak tutup Bisa dilihat sendiri banyak tutup Jadi kayak kami disini ya terima kasih banyak Atas peran serta dari tangan pengharapan Dimana membantu warga di lingkungan kami ini Terima kasih banyak udah dibantu warga sini Ya terima kasih banyak Bapak dan Bapak banyak rezeki Panjang umur, sehat semuanya Mudah pandeminya sudah berakhir ya Pak ya Amin Kita nggak pernah tahu ya Mau dari mana nih rezeki yang akan datang Asal kitanya ikhlas Kita rela ya ngasih makan Selanjutnya saudara-saudara Kita nggak pernah tahu kan Mau datang rezeki dari mana Seperti kemarin tuh Rezeki datang Kita bersyukur juga Oh terbantu lah ini Untuk dikatakan lagi Bapak lewat Saya masih ada ini Masih ada ini Untuk dikasih justru Adalah lebih baik Mengucap syukur Dengan apa yang kita miliki Karena dengan mengucap syukur Membawa mujizat Hadir dalam kehidupan kita Setulus hati Kami mengucapkan terima kasih Kepada Bapak Ibu Yang sampai saat ini Masih terus Men-support program peduli sama Hingga kami terus Membantu dan menolong banyak orang Bagi Bapak Ibu Yang ingin terus Men-support program peduli sama Dapat mengirimkannya Melalui nomor kening di bawah ini Setulus hati Kami mengucapkan terima kasih Live a better life Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya